Dulu di kota Bandar Aceh ada angkutan kereta api, tapi di tahun 1982 secara resmi sudah dimatikan. Banyak yang mengatakan penyebabnya adalah angkutan rel ini tidak mampu bersaing dengan sarana transportasi jalan raya yang sudah semakin baik. Di sisi lain, onderdil kereta api semakin sulit dicari. Kota Bandar Aceh yang dulu disebut kota raja memiliki jalur kereta api yang dibangun pada akhir abad ke-19. Trajek kereta apinya memang terbatas sekali, cuma antara stasiun Kuta Raja dan stasiun Ulele. Relnya membentang mulai dari stasiun Kuta Raja di depan Masjid Baitur Rahman, melalui jalan di Ponegoro, menyeberangi jalan Merduwati, masuk ke Lempaseh, melewati Dah Alue, Dah Baro, dan berujung di stasiun Pelabuhan Ulele. Di pasar Aceh ada sebuah halte, dulu penumpang bisa naik dan turun di situ. Pembangunan kereta api di Bandar Aceh dimulai pada 26 Juni 1874. Saat itu pemerintah Hindia Belanda di Bandar Aceh, pemerintahkan untuk menghubungkan tempat demarkasi Pelabuhan Ulele dan Kuta Raja dengan rel kereta api sepanjang 5 km. Pada 12 Agustus 1876, jalan kereta api Ulele resmi dibuka untuk umum. Pembangunan ini kabarnya menghabiskan biaya 540 ribu gulden. Hingga tahun 1882, transportasi kereta api di Bandar Aceh dengan nama Aceh Trem masih sebagai sarana mengangkut peralatan militer dari Pelabuhan Ulele ke Kuta Raja. Gerpong-gerpong kereta Aceh Trem saat itu didatangkan dari Jerman. Rel-rel kereta yang dibangun menyatukan jalur menuju benteng pertahanan Belanda yang satu dengan yang lainnya. Kereta api digunakan untuk mengangkut serdadu, logistik seperti kuda, dan juga peralatan tempur lainnya. Dengan adanya jalur kereta api, Belanda juga memanfaatkannya untuk terus memperkuat pertahanannya dengan mengawasi seluruh kawasan yang dilintasinya. Terima kasih telah menonton!